Kita harus bisa menjagain hati kita begitu rupa dari semua motivasi jahat dan keinginan jahat yang tidak sesuai dengan Tuhan Sebab dari dalam hati kita ini bisa memancarkan kehidupan atau memancarkan sesuatu yang jahat ketika tidak kita kuduskan, kita tidak jagai begitu rupa Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan harus sebagai pusat kehendaknya adalah Tuhan sendiri Dan kita melakukannya bukan untuk orang lain, kita harus melakukannya seperti kita melakukannya untuk Tuhan Dan ketika kita melakukan segala sesuatu untuk kepentingan kita sendiri, kita akan cenderung memiliki motivasi hati yang jahat Karena semua yang kita lakukan fokusnya untuk adalah aku, diriku, dan saya Ketika kita menjaga hati kita ini dari motivasi jahat, kita melayani orang, kita mendoakan orang, kita pelayanan di gereja Tujuannya bukan untuk menyenangkan pemimpin, bukan untuk menyenangkan orang lain, bukan untuk menyenangkan siapa-siapa Atau kita mau ambil keuntungan pribadi dari apa yang kita lakukan Tuhan harus murni dahulu, sebab kalau didapati apa yang kita lakukan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan Fokusnya untuk diri sendiri dan kepentingan diri sendiri, Tuhan bisa melakukan hal yang fatal, hal yang maaf, Tuhan bisa lakukan sesuatu yang kita tidak inginkan Sebab Tuhan adalah Raja, Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat apa yang kita lakukan, motivasi dibaliknya apa Kita bisa belajar dari GHC, Bunjang Elisa di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 20-27 dijelaskan bahwa Naaman disembuhkan oleh Elisa dan ketika dia mau memberikan persembahan, Elisa tolak Tetapi GHC punya pemikiran lain, bahwa layak ketika melayani seseorang yang terima persembahan memang layak Dan apa yang terjadi ketika Naaman pergi, GHC mengejar Naaman untuk mendapatkan upah tanpa sepengetahuan Tuhannya Tanpa sepengetahuan Elisa dan apa yang terjadi Tiba-tiba di ayat yang terakhir dia berkata bahwa Penyakit kustanaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu Untuk selama-lamanya maka keluarlah GHC dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju Jadi ketika hati kita ini didapati tidak benar, didapati tidak suci Kita akan cenderung mengambil keuntungan, mengelakukan apapun juga keuntungannya untuk fokusnya untuk diri kita sendiri Kita bisa mencari muka kepada pemimpin, kita bisa melakukan sesuatu yang tidak layak Kita melakukan segala sesuatunya untuk kepentingan kita sendiri Untuk supaya bisa dilihat orang, supaya dihargai orang Dan itu di pemandangan Tuhan ketika kita didapati tidak benar, isi hati kita tidak benar Kita melakukannya dengan memakai nama Tuhan Tuhan akan marah dan Tuhan akan murga sekali Kita bisa pelayanan tapi tujuannya memakai nama Tuhan untuk kepentingan kita sendiri Kita bisa berdoa, kita bisa mengunjungi orang sakit, mendoakan orang sakit Melakukan apapun juga tanpa untuk sedikitpun kemuliaan Tuhan Tapi fokusnya adalah diri kita sendiri Di perjanjian baru ada seorang yang nanti Bapak Ibu baca sendiri di kisah Pak Rasul Fasal yang kelima 1-11 ada seorang bernama Ananias dan istrinya namanya Safira Ketika dia menjual tanahnya Seakan-akan tanahnya hasil jualnya itu dipersembahkan buat Tuhan semua Supaya dihargai orang dan dihormati orang lain Padahal yang dipersembahkannya tidak semuanya, hanya separuh Toh Rasul-Rasul juga berkata kalau itu tanah tidak dijual itu tetap milikmu Tapi kenapa? Karena ada motivasi jahat di dalamnya Itu membuat Tuhan berduka dan Tuhan melakukan sesuatu yang fatal pada mereka Dan mereka akan mati, tiba-tiba karena tidak menghormati kekudusan Tuhan Di zaman Rasul-Rasul, urapan begitu powerful Urapan begitu bekerja luar biasa Seperti urapannya Elisa juga waktu itu bekerja luar biasa Hadiratannya kuat sekali ketika melakukan kesalahan yang fatal Tidak menghormati kekudusan Tuhan Tidak menghormati kesucian Tuhan Apa yang terjadi? Ananias dan istrinya mati mendadak Geazi kena kusta Jadi kita harus menjagain hati kita ini dari motivasi jahat Kita bisa memakai nama Tuhan untuk mencuri kemuliaannya dia Kita bisa datang ke gereja tapi tujuannya bukan nama Tuhan dipermuliakan Tapi kita sendiri mengambil keuntungan dari itu Tanpa sadar kita sudah menipu Tuhan Untuk kepentingan kita sendiri Bahkan dalam hal berdoa pun kita bisa menipu Tuhan Untuk kepentingan kita sendiri Kita harus menjagai hati kita ini harus didapatin bersih Kudus, suci, tak percacat celah Ini perlu proses, ini perlu pembentukan Itu perlu waktu dan perlu respon dari diri kita sendiri dengan benar Kita harus benar-benar memiliki motivasi yang murni Motivasi yang suci Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita Dan Tuhan bekerja leluasa melalui hidup kita Mulai koreksi hati kita masing-masing Selama ini yang kita lakukan dalam pelayanan itu Tujuannya untuk apa sih Apa aku ingin dilihat orang Apa aku ingin dilihat pemimpin Apa aku ingin dihargain orang lain Apa aku ingin dibuja Aku ingin diberikan Hormat dan dihormatin orang lain Atau benar-benar tulus kita melayani untuk Tuhan Ketika kita melayani hanya untuk dilihat orang Ya upahnya hanya sebatas itu saja Dan akan sia-sia percuma Kita tidak akan mendapat upah yang dijanjikan Tuhan Hati kita harus lurus dan benar Hati kita harus benar-benar lurus sesuai yang Tuhan mau Apapun yang kita lakukan Hanya untuk kemuliaan Tuhan Bukan untuk kemuliaan kita sendiri Untuk kita mendapat puji-pujian Untuk mendapat pengorbanan dari orang lain Dapat tempat tangan dari orang lain Percuma saja Karena yang kita cari Yang kita lakukan bukan hanya Sekedar untuk kepentingan hari ini Tetapi kekekalan yang harusnya kita kerjakan Harusnya kekekalan yang kita harus Capai dan idam-idamkan Setiap hari kita harus belajar melihat Motivasi hati kita yang di dalam ini benar apa tidak Jangan sampai kita melakukan dengan menipu Tuhan Dan menipu diri sendiri Dengan menipu orang lain Dan kita didapati Tuhan jahat Seperti hatinya Gehasi Dan jahat seperti hatinya Anas, Nias, dan Safira Jangan sampai hati kita ditemukan jahat di pemandangan Tuhan Kita akan dibinasakan Kita akan dipandang jadi hamba yang jahat Hamba yang menipu Hamba yang culas Hamba yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Menjaga hati kita setiap hari Saya sebagai hamba Tuhan Saya belajar menjaga motivasi hati saya dengan benar Bapak Ibu juga harus belajar menjaga hati Bapak Ibu memotivasi yang benar Kita harus bisa menempatkan Tuhan di tempat yang tepat Kita harus menempatkan sikap kita Dengan baik Jangan sampai kita suatu hari ditolak Tuhan Sudah melakukan hal berbagai macam hal dan Tuhan tidak berkenan Itu yang paling tidak kita ingin Kita sama-sama belajar melihat bagaimana Tuhan bekerja Kita akan sama-sama melihat bagaimana Tuhan memurnikan kita dan melolak kita ke dalam tingkat iman yang berbeda Menjaga hati yang murni Ketika hati kita kotor Yang terpancar keluar akan adalah kekotoran dan kenajisan Tapi ketika hati kita bersih Yang terpancar adalah kehidupan Dan nama Tuhan Diperulihakan melalui hidup kita God bless you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!